Intro Shalom, Roma 8 ayat 31 Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Naomi, suaminya dan kedua putranya meninggalkan Israel dan pindah ke Moab karena kelaparan. Satu anak menikah dengan Ruth, yang lainnya menikah dengan Orpah. Akhirnya suami dan putra Naomi meninggal. Jadi Naomi memutuskan untuk kembali ke Israel. Namun dia merasa bahwa menantu perempuannya akan lebih baik jika tinggal di Moab. Dia mencoba mencegah mereka pergi bersamanya dengan mengatakan, Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Apakah Naomi benar dalam pemikirannya tentang Tuhan? Mungkin keluarganya telah menunjukkan kurangnya iman dengan pindah ke Moab. Tapi Tuhan jelas tidak memusuhinya. Allah membuktikan hal ini dengan secara menakjubkan memenuhi kebutuhannya dan Ruth setelah mereka kembali ke Israel. Anda mungkin belum bekerja, sakit parah, memiliki anak cacat, atau kehilangan orang yang Anda kasihi. Tuhan tidak berjanji untuk menjaga kita dari masalah seperti itu. Tetapi dia telah membuktikan bahwa dia selalu di pihak kita sebagai orang percaya melalui apa yang dia lakukan melalui Yesus. Tidak ada bahkan kematian yang dapat memisahkan kita dari kasihnya. Tuhan tidak pernah memusuhi kita bahkan ketika dia menghukum kita. Dia selalu di pihak kita untuk kita. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.